Artinya ini, kami sebagai kontor publik banyak aduan dari masyarakat terkait PPDBD, penerimaan pendatangan dinding baru, khususnya yang kami pantau itu di daerah Banten dan umumnya di kota Celegon. Itu berbicara aman, berbicara ambil adun, tentunya banyak juga yang ngadu kepada kami, hal-hal yang bagi kami bisa didalamin. Tapi lagi-lagi, pemerintah kita khususnya dinas pendidikan, tidak ada independen, pihak independen yang mengawasi panitia. Ini ngomong-ngomong soal titipan, bang. Nitip, ini cuma nitip doang atau pakai sabun, bang, biar licin. Oke. Pendapatan, bang. Mungkin ini gini, ada KKN ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ugas TV, dimanapun anda berada, jumpa lagi di acara PPP. Apabila angkong bertanya, cuman kali ini belangkongnya mesyu hujan lagi di tempat. Sahabat Ugas TV, pada sore ini, dimana narasumber kita adalah kebutuhan host senior dan juga pembret Ugas TV sebagai pengamat publik tentu. Dan di season ini, kita akan berbincang-bincang soal PPDB, penerimaan pendaftaran didik baru. Sahabat Ugas TV, waktu berjalan. Mungkin langsung saja, kita mulai. Selamat sore, Bang Badia. Oke, ya. Selamat sore, Sahabat Ugas TV. Selamat sore, Pak Blankot. Sehat, Bang. Yang tadi juga hujan-hujan. Iya. Agak pindah-pindah dikit ya. Oke deh. Bang Badia, ini langsung saja kayaknya ke persenyaan ya. Bak, sebagai pengamat publik, PPDB, aman atau amuradur? Maksudnya, bisa dijelaskan. Oh ya, artinya, Sahabat Ugas TV, ini tema kali ya. Iya. Temanya. Tapi sebelum saya jawab, Sahabat Ugas TV, bahwa Pak Blankot tadi katanya memang ada program kita, Pak Blankot bertanya ya, PBB. Tapi PBB ini juga, kita akan mencoba buka suatu ruang diskusi yang saya beri nama W-Konflik. Ya, artinya W-nya itu warung dan komplik itu adalah kontrol publik. Ya, mungkin nanti Pak Blankot besok-besok bukan saya aja. Iya. Siapa aja, mungkin wartawan senior. Iya. Bisa pengamat sosial. Betul. Ya, kita ajak diskusi di sini. Tentunya seputar tentang pelayanan dan kebijakan oleh pemerintah. Ya, betul. Betul ya, tadi temanya PBB aman atau amburadul, ya. Bagi coba. Jadi kalau dari sisi aman itu, ketika orang tuanya, anaknya diterima, pasti dikatakan aman. Jangan. Jika ada orang tua, anaknya tidak diterima, tentunya dia akan bilang amburadul dan tidak jelas. Betul. Kan itu kan? Jadi ada dua sisi pendapat di publik, Pak Blankot. Betul. Jadi kalau saya mau jelaskan satu-satu dulu nih, aman, yang saya bilang tadi, siswa yang diterima sesuai dengan keinginan. Ya, Pak Blankot ya. Ya. Nah, pemerintah membuat suatu program tentang jalur jonasi, afirmasi, perpindahan dan prestasi. Dan tentunya pemerintah ini mengadakan sistem ini, tentunya ada pemerataan di semua sekolah, tentunya SMP, khususnya SMP Negeri ya. Sekolah Negeri, sorry. Jadi sangat baik. Namun pelaksananya mungkin sudah beberapa tahun ini ya, sistem jonasi ini. Selalu ada persoalan, selalu ada persoalan di masyarakat ya. Jonasi, berbicara jonasi, tentunya kalau berbicara di kota-kota besar, di DKI, boleh-boleh saja. Karena setiap kelurahan sudah ada SMP Negeri. Ada sekolah negeri, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, di kota-kota besar. Kalau di kota-kota kecil seperti Celegon ini, menjadi bumerang. Persoalan baru, Pak Blankot. Bagaimana, Pak Saja? Persoalannya begini, ya. Kita sebut SMA, SMA Negeri A ini, jaraknya itu hanya bisa menerima daya tampung, yaitu ruang kelas ya. Ruang kelas ataupun yang menerima murik baru itu, hanya 8 lokal, 8 kelas ya. Kalau 1 kelas itu kita bikin 30 ini, contoh aja nih, sahabat Lugas TV, artinya 240 siswa yang dibutuhkan di sana. Nah, posisi SMA ini, SMA Negeri ini, padat penduduk sekitarnya. Artinya yang diambil timur, utara, barat, selatan. Itu berbicara, bervariasi. Ada di SMA Negeri ini, hanya jarak 2 kilo diterima. Ada yang SMA Negeri sekolah lain, atau SMP lain negeri ya, ada yang 3 kilo. Tentunya yang di luar daripada ini, mereka mau kemana? Kan gitu kan? Pemerintah membuat program juga dari jalur afirmasi, prestasi juga. Jadi yang persoalan ini yang kita dapat, sahabat Lugas TV, kita sebagai kontrol publik ya. Kita supaya dipahami, apalagi di jaman era digital ini, wartawan itu bisa membuat tulisan dengan opini, yaitu pendapat dan pemikiran beliau. Betul. Di jaman era digital ini, secara visual, seperti ini nih. Ini pendapat saya sebagai wartawan, kita buat program W Komplik ya, warung kontrol publik. Kemudian warungnya mana? Nah, warungnya ada di sebelah sana, sahabat Lugas TV. Dan warung ini berbicara tempat pertemuan. Betul. Kalau kami dari Sumatera-Untara, namanya RAPO. Iya, betul. Lapangan politik. Saya lanjut, sahabat Lugas TV. Yang bicara jurnasi ini, ini menjadi permasalahan besar. Artinya orang tua yang jauh dari lokasi anaknya, membuat suatu bagaimana anak saya itu masuk ke sekolah tersebut, dia mengurus surat pindah. Dia cari sekitar sekolah itu, jauh-jauh hari. Bikin perpindahan, nanti kalau udah diterima, balik lagi dia. Ada sih, boleh gak itu? Ya karena udah sistem seperti itu, boleh bilang apa? Iya. Namun, ada juga. Karena komputer itu yang mengoperasikan siapa, Pak Blanton? Manusia juga. Manusia juga. Oke. Artinya ini, kami sebagai kontrol publik, banyak aduan dari masyarakat terkait PPTBD. Peniriman Pendaftaran Dindik Baru. Khususnya yang kami pantau itu di daerah Banten. Dan umumnya di kota Celegon. Oke. Itu berbicara aman. Iya. Berbicara amburadun. Ya. Tentunya banyak juga yang ngadu kepada kami, ya. Hal-hal yang bagi kami bisa didalamin. Tapi lagi-lagi, pemerintah kita khususnya dinas pendidikan, tidak ada independen. Pihak independen yang mengawasi panitia. Panitia itu adalah, ya, pihak sekolah juga. Guru-guru di sana juga. Ya. Setahu saya, ya, kalau ada dari mahasiswa, dari lembaga apa gitu yang independen, saya rasa lebih fair. Ya. Jadi, kalau yang bicara amburadun ini, tentunya banyak apa belakang, ya. Ada juga beberapa wartawan juga yang teman-teman saya wartawan. Coba sih, persoalan ini seperti apa? Masa tahun ke tahun seperti ini persoalannya? Kalau dua tahun yang lalu, 2020 sama 2001, karena COVID, jadi tidak terpantau di media. Ya, karena sistemnya kan masih COVID, jadi ya datang, ya, sistem online lah, kan gitu ya. Artinya tidak seramai ini dugaan-dugaan kecurangan. Serasa itu pendapat saya, Pak Blankon. Ya. Kalau Pak Blankon bilang aman atau amuradun BPDB, ya, dua sisi. Dua sisi pemandangan saya. Hmm. Oke. Boleh minum, Pak? Oh, silakan-silakan. Ini kopi Jawa, Pak. Oke, Bang Naga, ini melangkah keberikutnya, nih. Artinya setiap anak, kalau kita punya anak juga, Bang. Ini kan Jonas, ya. Pengennya sih, kita punya anak selalu masuk kepada sekolah yang ternama. Yang di Ciblinya bagus, apanya bagus kan gitu, nih. Cuma semua Jonas, kita dihitung, ya. Sekarang, Bang. Mengingat setiap orang tua ingin muridnya kepada LFDD. Dan ada program yang prestasi, Jonas, ini kadang-kadang di lapangan bisa menyebabkan timbul isu-isu, nih, Bang. Gimana, nih, kebenaran menurut Abang sebagai pengamat bumi? Isu titipan setiap musim PPDB, sejauh apa kebenaran hal tersebut? Menurut pendapat Abang. Oke, ya. Oke. Jadi, sebelum saya wartawan, kalau nggak salah, 2008, udah apapun setahun, ya. Ya. Sebelum saya wartawan, masyarakat biasa lah, gitu, ya. Ya. Isu itu udah ada. Ketika saya terjun di wartawan, saya telusuri. Oh, iya. Jadi, bervariasi juga, nih. Nah, titipan-titipan ini. Namun, orang tua yang menitip ke A, tidak mau dipublis. Kan gitu, kan? Tidak mau dia dipublis. Kenapa? Beban moral buat anaknya nanti sekolah. Nah, ini anak yang bapak kemarin yang ngamuk-ngamuk, gitu. Ya. Nah, kalau isu ini, saya rasa ada, Pak. Ada. Ada, Pak, Pak. Isu titipan-titipan. Mulai dari petinggi-petinggi, bahkan sampai ke wartawan. Sampai ke wartawan juga. Ya, kira-kira gitu. Duga, begitu. Ya, diduga seperti itu. Tapi memang, kan, bisa aja lah. Ada lah itu. Ada. Itu semua di daerah. Ada. Ya. Ya, karena sistem pendidikan tadi. Ya, sistem. Ada kesempatan dari jonasih, ya kan? Karena tadi yang operasikan kan manusia. Oktar itu, kan? Baik. Afirmasi. Afirmasi itu ya kemiskinan, Pak Berlakuan. Jadi, karena dia mau masuk ke zona, apa? Ke jalur afirmasi, dia harus minta ke desa, kepala desa kekeluaran surat miskin. Padahal, Bapak itu pengusaha. Ah. Bagaimana ini supaya mulus aja gitu. Ya. Oke. Ini ngomong-ngomong soal titipan, Bang. Ya. Nitip. Ini nitip. Ini cuma nitip doang atau pakai sabun, Bang, biar licin. Oke. Pendapat apa, Bang? Mungkin begini ya, ada KKN ya. Ya. Apa yang KKN itu? Korupsi. Korusi. Nepotisme. Nepotisme. Tapi ini hubungan emasional sama kerabat, sama juga ada hubungan... Sabun tadi, sabun tadi. Sabun, udah bahasanya singkatnya sabun. Sabun, lah. Bisa dicicita. Tapi kan sabun kan bermacam-macam, Pak. Macam-macam, ada sabun colek, sabun. Iya. Ada yang sabun yang kurang licin. Ya, kurang licin. Ada sabun yang licin, kayak gitu. Itu kurang lebih. Jadi, memang ada sepertinya, Bang, ya. Juga dipercaya, Bang, ya. Ya. Itu kalau diurus-urus, sebenarnya melanggar pasal atau bagaimana, Bang? Ya, lagi-lagi masalah titipan, saya berbicara, apa ya. Ya, mungkin suatu saat ada masanya, lah. Ada masanya hal-hal. Tapi kalau memang pemerintah serius, bagaimana sistem masuk sekolah, ya. Nah, karena ini kan ada celah. Diduga ada celah dengan sistem empat ini, kan gitu kan. Namun, kan lagi-lagi tidak ada independen di sana. Tidak ada mahasiswa atau lembaga independen yang bisa mengawasi daripada panitia tersebut, gitu. Oke, Bang. Jadi, iklim, Bang, iklim. Iklim seperti ini, masuk sekolah saja, sudah pakai pelicin. Misalkan, lulus sekolah, mau jadi pegawai, pakai sabun lagi. Kalau mentalnya terbentuk seperti ini iklimnya, Bang. Apa yang akan terjadi kalau dia menjadi pejabat? Ya. Nah, ini coba, Pak. Pasti terganggu. Tapi, setiap masuk sekolah pakai sabun. Ya. Masuk ke jenjang lebih tinggi juga pakai sabun. Pakai sabun. Bekerja juga pakai sabun. Tapi sabun nggak langka di Indomaret, ya. Ya. Artinya kan banyak pakai sabun, tapi sabunnya nggak langka-langka, nih. Betul. Oke. Jadi, apa tadi, Pak? Saya lupa, karena sabun tadi. Artinya untuk yang seperti ini kan budaya yang nggak bagus. Ya. Oh, untuk si anak? Jelas dong, saya sabun. Anak. Terus, bagaimana dengan murid yang prestasinya bagus, ternyata kalah dengan sabun. Jadi, untuk apa? Belajar, kata dia. Ini tugas siapa sebenarnya anak ini, Pak? Oke. Oke, ya. Tentunya. Beranak siapa ini? Beban moral kepada anak itu. Betul. Itu jujur, ya. Beban moral itu kepada anak. Hmm. Dimana apalagi orang tuanya itu ada bahasa seperti ini. Hmm. Lihatlah. Kamu udah beli sabun kamu habis sekian. Gitu kan? Bahasanya seperti itu, kan? Nah, tanda lagi, kan? Ah, si anak. Pecal. Kalau kami orang medan sana. Pecal-pecal lah kau belajar. Itu sabun gak banyak itu. Ya, kira-kira gitu, Pak Belakon. Ya. Si anak itu, ini, akan melatih pemikirannya. Lati-belajar, kan gitu kan? Aduh, orang tua saya, anggap lah dia dulu pedagang gitu ya kan? Keliling dari pagi untuk beli sabun supaya saya bisa masuk, diterima sekolah itu. Kan gitu? Iya. Nah, tentunya, seperti ini, janganlah. Jangan berlangsung lama lagi lah, gitu ya kan? Yang tapi ya, yang saya bilang itu, sistem aja yang dirubah. Sistem yang dirubah. Iya. Saya rasa, kalau saya kasih masukan Pak Belakon sebagai kontor publik, libatkan pihak ketiga di dalam panitia. Itu, itu mungkin solusi saya, saran saya. Oke, jadi saran Abang ini sudah menjawab pertanyaan nomor tiga nih, Bang. Lalu siapa yang mengawasi jika ada dugaan kecurangan setiap BPDB? BPDB, mungkin dibibatkan tadi, tim-tim independen. Oh, ada pertanyaan itu? Ada, Bang. Oh, beda juga itu. Itu pengawasan, kan? Pengawasan. Pengawasan itu di Dinas Pendidikan ada, Bang. Ada. Ada di Dinas Pendidikan. Kalau di masyarakat, pengawasannya itu ada di DPRD. DPRD. Ada komisi berapa yang mitranya Dinas Pendidikan? Ya. Nah, itulah. Ya, jadi masyarakat mengadu ke anggota Dewan ini. Anggota Dewan ini kebetulan bukan bidangnya, kan? Iya. Disampaikan kepada temannya yang bidangnya. Iya. Bro, itu si Anu. Tolong sih, masa sih? Kamu kan komisi yang berkaitan mitra Dinas Pendidikan. Jadi, ada pengawasan. Ada pengawasan, kalau masyarakat itu ya di DPRD. Kalau di Dinas Pendidikan itu, sepertinya ada juga pengawasan internal mereka itu. Ada. Coba saya kurang apa nama DPRD. Oh, artinya suatu saat dari Gindi, dan juga mitranya dari DPRD, perlu dong, Bang, kita panggil ke studio kita, Bang? Ya. Itu pernikahan kayak gini, Bang, tentunya. Aduh. Pak Blankon, ini kan kemarin kita juga, mohon maaf nih, sahabat Nugas TV. Nah, ini pertanyaan. Saya jawab juga nih, supaya, bukannya kita nggak mau manggil Dinas Pendidikan, tapi karena belakangan ini ada berita dari Dinas Komimpo, bahwa pemerintah kota Ciregon sudah ada podcast, sudah ada tempat Ciregon TV. Jadi mungkin media-media seperti kita ya, mungkin nggak bisa lagi mereka menjadi sumber gitu. Oh, begitu, Bang. Bagi saya, kan gitu kan, bagi pendapat saya. Oh, itu kalau pendapat tak berlampun, Bang. Sah-sah saja. Cuma, takutnya sahabat Nugas TV ini kan sudah ribuan juga subscribe-nya. Takutnya nggak lihat liputan yang dilakukan oleh TV pemerintah tadi. Jadi nggak tahu dong sahabat Nugas TV yang ribuan ini. Kalau sahabat Nugas TV nggak mau ngundangnya sendiri. Jadi coba pertanyaannya. Aku sih berharap pemerintah, khususnya kota Ciregon ini, sedikit apa pelangganya? Terkait itu ya. Bagi waktunya. Nah, bijaklah. Artinya kita, perusahaan media ini mengurus segala badan hukum, bayar pajak, segala macam, biaya operasional tentunya. Ada tempat-tempatnya ke kita. Tujuan kita adalah menyampaikan informasi ke kalangan masyarakat melalui kanel kita, kan gitu kan. Lagi-lagi kemarin bahas saya seperti itu, bagi saya tidak relevan. Tapi itu hanya dari bahasa kepala dinas saja. Mungkin kepala dinas mengucapkan itu kan atas hasil daripada rapat internal mereka, kan. Kemungkinan kan kebukinan itu. Tapi lagi-lagi, Pak Blankun, ketika saya tanya ke DVRD, nggak ada yang menjawab juga. Makanya ya, kita lihat akhir lah. Nanti kalau saya selalu-selalu ini lagi, ah, lugas ini frontal amat sih. Saya, iya bang. Baca gila bang, saya bukan. Sah-sah saja bang, mereka, TV mereka. Kan ada subscribe TV mereka. Ada juga, bukan hanya lugas, kan banyak lain podcast TV yang lain, TV yang lain. Kan banyak. Juga semuanya itu masyarakat Cilgon. Jadi gini, pemahaman sebenarnya, Pak Blankun, ya. Di era digital saat ini, YouTube itu udah digunakan sebagai sarana publikasi ke masyarakat. Bahkan ada TV-TV nasional, bahasanya katanya TV-TV nasional. Mereka juga pakai YouTube, Pak. Betul. Ada channel YouTube. Dan kita buka channel YouTube ini kan tentunya kita ngurus juga. Ada izin kita buka podcast. Ada dari pemerintah itu, Pak Blankun. Kita punya. Ya itu. Pak Blankun. Oke. Bang, ini berikutnya, Bang. Di jaman era digital saat ini, Masih pantaskah menggunakan buku paket? Mengingat, koran saat ini susah ditemukan di pasaran. Artinya jaman digital ini apa masih perlu buku-buku paket, Bang? Oh, iya. Ya, sahabat lugas TV ini. Ini pertanyaan? Iya. Dari redaksi atau dari ide Pak Blankun ini? Dari Pak Blankun. Oh, luar biasa Pak Blankun. Iya. Sahabat lugas TV, mungkin sahabat lugas TV dimanapun Anda berada, coba sahabat lugas TV mencari koran, ya. Baik di pasar, di tikungan, segala macam. Saya rasa susah saat ini. Bahkan mungkin nggak ada lagi. Loper-loper pekerja yang bawa motor itu sekarang nggak ada lagi. Itu imbas daripada era digital. Iya. Iya kan? Pandemi COVID-19. Anak-anak semua pendidikan di negara kita ususnya. Itu sistem online. Belajar sistem online. Ah, ini sudah tatap muka. Iya. Kalau sistem online itu belajarnya juga udah bisa. Kenapa di tatap muka ini tidak digunakan? Ya. Ada saat ini, kemarin juga berita kita ada, Korokuluk menuju merdeka, ya. Korokuluk menuju merdeka. Ini lagi dibahas. Artinya kata merdeka ini saya nggak tahu. Merdeka itu merdeka dari hal-hal yang tidak baik. Merdeka menuju, mencapai dunia IT. Ataupun online lah ya. Tapi bagi saya, kalau gitu nanti penerbit-penerbit itu akan tutup. Kan gitu kan? Ya. Serasa ya, itulah jaman. Kalau saya bagi saya. Ya. Perusahaan media cetak, bakrut banyak. Ya. Mereka beralih ke online. Betul. Cyber, ya. Nah, karena kita di jaman cyber, jadi kita nggak pernah buka percetakan koran kan? Ya, lukas ini kan? Di jaman era digital ini. Nah, walaupun begitu, tantangan itu, wow. Harus kita menciptakan kreatif juga di era digital itu. Lagi-lagi kembali ke buku paket ya, Pak. Bagi saya jawabannya, pantaskah? Bahasanya gitu kan? Ya. Bagi saya, tolong di di paha apa? Di di evaluasi lagi lah. Ya. Masalah buku paket ini. Karena persoalan di orang tua juga, buku paket juga, Pak Blankol. Lagi-lagi buku paket juga ini. Di samping tadi beli sabun ketika masuk sekolah, habis itu buku lagi nih. Buku lagi, tapi lagi-lagi anak-anak semua dari STC perhatikan sudah memiliki HP. Ya. Contohnya tadi tolak ukurnya. Di pandemi kan sudah memperlakukan sistem online. Tentunya berhasil dong. Ya artinya 2 tahun berapa 4 semester kan? Sekolah itu nah. Nah bagi saya buku paket untuk saat ini tolong dipikirkan lagi lah gitu ya. Tak boleh satu nih. Satu. Gurunya beli satu. Baru. Kan ada grup WA nih. Besok pelajaran kita ini ya nak. Tik-tik. Buka cepet cepet cepet. Seperti kita nih. Seperti kita niwartawan nih ya. Berita di sana udah tuk-tuk. Kira-kira gitu. Bagi-kira. Masa saja gini bang. Contohnya pak Blankol nih. Misalkan habis sholat nazif nih. Pengen baca Quran. Atau pas lagi kemana nih. Pengen baca Quran bang. Kalau dulu kan mbak bawa Quran. Sekarang pencet saja di Google. Ayat sekian ayatnya keluar loh. Oh iya. 30 juta loh bang. Tebal. Itu. Itu. Artinya itu contoh. 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 Lebih mudah toh praktis toh. Nah ini kembali lagi lah. Lagi makanya. Nah ini keberikut pertanyaannya bang. Terkait gini. Terakhir nih bang. Apa pesan abang sebagai selamat publik. Dan masukan untuk pemerintah. Dan tentunya jawan-jawan guru. Nah coba. Oke. Oke sahabat Lugas TV. Terakhir nih bang. Terakhir nih bang. Oke. Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada. Lagi-lagi saya mau katakan. Kita ini adalah sebagai kontor publik. Isu-isu yang hangat. Yang baru hari-hari ini. Itu yang kami angkat di warung konflik ini ya. Kontor publik. Dan juga acara daripada. Pak Langkot bertanya. PBB. Jadi pesan saya. Kepada pihak yang terkait. Hal kebijakan ini. Tentunya. Biar sama-sama. Masyarakat puas. Pelayanan puas. Karena pejabat. Para guru. ASN. Adalah. Semua udah digaji oleh rakyat. Ya. Digaji oleh negara. Tentunya. Bekerjalah. Dengan baik. Sesuai dengan sistem. Ketika sistem itu ditemukan. Ada dugaan. Bisa. Bermain. Mohonlah. Diingat. Saya ini digaji oleh negara. Lagi-lagi. Pengawasan itu penting. Pengawasan dari pihak DPRD. Selaku perwakilan masyarakat. Ya. Tentunya juga harus. Bisa kritis. Kalau bisa lebih vokal dari kontor publik. Kita kan hanya kontor publik. Tiba. Kalau mereka punya kewenangan tuh. Kalau kita. Mana ada kewenangan kita. Paling ya. Kita hanya menyampaikan ke masyarakat. Ini loh. Ini loh. Jadi pesan saya. Kepada pihak yang terkait. Supaya. Begitalah. Dengan. Baik. Dengan hati. Supaya sama-sama memuaskan. Antara satu dengan yang lain. Begitu Pak Pak Pak. Oke. Terima kasih. Sahabat Dukas Ibi. Dimanapun Anda berada. Sudah. Kita dengar sama-sama. Perbincangan. Di sore ini. Semoga. Semoga menjadi. Manfaat. Dan inspirasi. Di sini. Di sini kata akhir dari Pak Blanku. Belajar. Dari. Alam rahim. Sampai. Kuiang. Karena wajib hukum. Dalam belajar. Maka dari. Jangan pernah. Mempersulit. Tentang. Pendidikan. Karena. Hanya dengan. Pendidikan. Bisa. Jauh. Daripada. Kebodohan. Dan. Kemiskinan. Sampai. Jumpa. Di session berikut. Terima kasih.